Intro Ya, halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Dan kali ini kita akan membahas dari sektor perbankan dimana Bank Sentral, Bank Indonesia ini kembali mempertahankan suku bunga cuan BI rate di level 6,25% Sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap sektor usaha? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya Intro Ya, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga cuan atau BI rate periode Juli 2024 di level 6,25% Upaya tetap mempertahankan suku bunga cuan demi menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Gubernur BI, Peri Warjo mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI periode Juli 2024 yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga cuan tetap di level 6,25% Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan laju inflasi tetap terkendali Sesuai dengan target asumsi dalam APBN 2024 Selain itu, suku bunga cuan yang tetap di level 6,25% diiringi dengan indikator makroekonomi yang masih terjaga dengan baik Di sisi lain, BI juga dinilai memiliki ruang terbatas untuk menurunkan suku bunga cuan ke level 6% Dimana hingga saat ini masih terdapat tekanan dari eksternal terutama sentimen dari geopolitik dan juga fat rate Beriwan Gubernur Bank Indonesia Pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25% Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,5% Dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7% Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stabilitas Selamat pagi Ini dari Pak Joshua Pardede dulu, Anda melihat bagaimana Pak Joshua terkait dengan langkah kebijakan yang sudah ditempuh dari Rapat Dewan Gubernur BI Mempertahankan suku bunga cuan kita 6,25% Apakah momentumnya sudah tepat setelah beberapa bulan terakhir ditahan di level tersebut? Saya melihat memang keputusan BI tersebut in line dengan konsensus ekonom Di mana sebagian besar ekonom memprovisikan bahwa BI masih akan mempertahankan tingkat suku bunga cuannya Itu yang pertama Yang kedua juga kami melihat secara khusus suku bunga BI saat ini masih tetap konsisten ya Mempertimbangkan kondisi geopolitik global dan juga kondisi pasar ya Yang kita lihat saat ini masih berkembang cukup dinamis Sehingga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah Tentunya keputusan ini saya rasa cenderung tepat dan pertimbangkan lagi juga Untuk bagaimana suku bunga BI pun juga tetap konsisten untuk menjangkar ekspektasi inflasi Sehingga harapannya inflasi hingga ke tahun ini masih dalam target sasaran inflasi Bank Indonesia Dan pada akhirnya dengan stabilitas rupiah tersebut dan juga tingkat inflasi yang terkenali tersebut Diharapkan pun juga nantinya kepada kondisi ekonomi kita pun juga tetap akan terdorong dengan positif Baik, lantas bagaimana dari pandangan pelaku usaha begitu HIPMI menilai ini Pak Aron dengan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga cuan Apakah dalam beberapa bulan terakhir lah bisa dikatakan begitu 6,25% ini cukup nyaman bagi dunia usaha? Ya kalau dari pelaku usaha tentunya ini adalah tren positif yang kami dapatkan Karena ini menandakan bahwa ekonomi sedang falling off lah ya Dari inflationary state-nya Jadi kita berharap ini adalah langkah yang ke depan dan akan berlanjut sedikit dengan penurunan suku bunga Agar bisa mendorong lagi tentunya usaha-usaha untuk terus berekspansi secara kredit dan lain-lain ya Dan mendorong UMKM kita juga untuk bergerak lebih baik ke depannya Tentunya ini menanda pertanda yang sangat baik dan kita sambut dengan positif dari pelaku usaha Oke lantas bagaimana dari sisi pembiayaan bagi dunia usaha? Mengingat kita tahu kan suku bunga pinjaman begitu apakah memang masih dalam level yang cukup tinggikah saat ini Atau Anda melihat masih ada ruang sebenarnya untuk diturunkan lagi sehingga bisa mendukung nih Untuk laju ekspansi pertumbuhan dunia usaha di Indonesia Ya kami memahami bahwa memang ada banyak tekanan secara inflasi ya dengan penguatan dolar juga Karena tentunya fat rate juga sempat secara konsisten dinaikkan Jadi memang ini tentunya menyebabkan banyak sekali capital flight kembali ke Amerika ya Jadi ini yang membuat penguatan terhadap dolar dan juga masalah geopolitik Masalah pangan, harga pangan yang meningkat dan lain-lain yang menyebabkan tekanan inflasi Tentunya dengan itu disikapi dengan menaikkan suku bunga Acuan Tapi dengan yang saya sebut tadi Sekarang kondisinya sudah mulai cooling off Kita berharap tentunya ada penurunan suku bunga lebih lanjut lagi Tapi tentunya dengan takaran-takaran yang sudah secara teknis dianalisa dengan baik Agar tidak juga menyebabkan ya penguatan yang tidak diinginkan di sektor ekonomi Tentunya kalau dari sisi pengusaha tentunya berharap suku bunga yang rendah Dan agar bisa konsumsi kita juga lebih membaik ya Untuk disebar pada konsumsi produk-produk dalam negeri Tentunya untuk pembelian-pembelian di tingkat level ekonomi 4 kronen Baik berarti masih ada harapan begitu ya Harap lah bisa dikatakan begitu suku bunga Acuan Ada sedikit diturunkan untuk suku bunga pinjaman Nah Pak Joshua Anda lihat bagaimana dengan likuiditas perbankan saat ini Begitu dengan suku bunga wajib 6,25% ini Apakah bisa menjamin kinerja Bagaimana juga pendapatan mereka dari pinjaman Ataupun pendanaan yang mereka salurkan Ya sebenarnya perbankan itu adalah followers di ekonomi ya Jadi yang perlu kita pahami disini adalah Kondisi ekonomi itu akan sangat menarik juga ya Bagaimana kinerja perbankan Dengan kondisi ekonomi yang juga saya pikir tidak lepas Bukan semata-mata hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter ya Suku bunga Tapi juga yang perlu kita perhatikan lagi adalah kebijakan fiskal Kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa gitu ya Karena kalau kita melihat dari sejak awal tahun Ada beberapa kebijakan terkait dengan tarif efektif rata-rata konsumsi Untuk pajak ya Pajak PPH pribadi, perorangan Lalu juga ada kenaikan Kemarin sempat ada apa namanya Wacana untuk UKT pendidikan Lalu terakhir juga ada tapera Sehingga ini kan beberapa kebijakan ini turut mempengaruhi juga ya Dari masyarakat ataupun konsumsi masyarakat Sehingga memang tetap saya melihat bahwa Di satu sisi kebijakan moneter ini Ataupun suku bunga ini adalah bukan penentu utama ya Yang lebih menentukan lagi adalah tadi bagaimana kebijakan pemerintah Agar tadi sentimen kepada konsumennya Lalu juga memberikan insentif kepada pelaku usaha Termasuk juga UMKM Ini agar memberikan kepastian Ya kalau kita bicara kemarin ada simpang siur terkait dengan kebijakan fiskal Ya ini kan tentunya mempengaruhi juga ya sentimen dari konsumen Khususnya kelas menengah ke atas gitu Sehingga ya saya melihat bahwa dengan kondisi suku bunga seperti ini Masih tetap dipertahankan Artinya BI tetap akan berhati-hati ya Karena kalau kita melihat Dan sepertinya kemungkinan besar BI belum akan mendahului FED Jadi artinya saya melihat dengan tren dari awal tahun Kita melihat ada geopolitik Timur Tengah Lalu juga dengan adanya Ya saat ini juga yang sedang berkembang Ketidakpastian politik di Eropa Lalu juga di Amerika Serikat Yang akan memasuki Apa namanya Kegiatan pemilunya di akhir tahun ini Tentunya ini ketidakpastian Sehingga diperlukan kebijakan moneter yang cenderung prudent dan berhati-hati Supaya tadi inflasi terjaga Rupiah terkembali Diharapkan pertumbuhan ekonomi pun juga akan tetap terdorongan positif Baik, tapi dari sisi perbankan kita tahu NPL kan ada beberapa sektor juga yang mengalami kenaikan Begitu ada UMKM di sana Kemudian ada kaitannya dengan nilai tukar rupiah Yang masih bertengger di 16 ribuan Apakah perlu memang kita kolaborasi lagi Begitu dengan kebijakan fiska Tapi tahan dulu jawabannya Pak Joshua dan Pak Aron Kita akan cita dulu sebentar Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Dalam market review Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data Terkait dengan pergerakan dari syukur pengacuan Bank Indonesia Atau BI rate begitu ya Memang sudah dipertahankan sejak bulan April Sampai dengan bulan Juli ini 6,25% Ya data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisyen Dan sempat bertengger di 6%an Begitu sampai dengan Maret Kemudian April Rapat Dewan Gebenur memutuskan untuk menaikkan 25 basis point ya Kita lihat menjadi 6,25% Berikutnya untuk inflasi tahunan Indonesia Memang menjadi concern dari Bank Sentral begitu Pergerakannya Dari Januari sampai dengan Juni Sepat memang menyentuh Agak tinggi di 3,05% Di bulan Maret Kemudian cenderung turun Sampai dengan bulan Juni ini Di 2,51% Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bersama dengan Bapak Joshua Pardede Kepala Ekonom Bank Permata TBK Dan juga Bapak Aaron Sampetoding Ketua Bidang Investasi dan Hubungan Internasional BPP HIPMI Baik Pak Joshua Wah kita akan sedikit membahas nih terkait dengan tadi Kalau misalnya dunia usaha sih berharap memang ada sedikit relaksasi Kalau kita bicara dengan dampak global juga yang harus mereka redam Kemudian pergerakan dari nilai tiga rupiah yang masih berada di level 16 ribuan Ini lantas bagaimana Anda melihat trennya Dengan ditahannya 6,25 ini akan efektif Atau kita bisa mengharapkan ada kolaborasi lagi dari sisi fiskal Iya saya melihat memang kalau ruang ya Ruang penurunan sebenarnya Bank Indonesia sempat menyampaikan kemarin Bahwa dalam penyampaian hasil rapat RDG bulan ini Masih terdapat ruang ya di akhir tahun ini Tapi mungkin ruang penurunannya pun juga tidak besar ya Karena kita juga perlu memahami suku bunga Amerika pun juga sekalipun turun Ini pun juga akan tidak akan serendah pada saat pandemi ya Kita tahu bahwa pandemi suku bunga di Amerika itu mendekati 0% Jadi kita perlu memahami juga bahwa new normal dari suku bunga FED ke depannya itu Kemungkinan dikisaran 2,5% hingga 3% Sehingga kembali lagi tadi disampaikan oleh Pak Aron juga Bagaimana kita bisa menarik investasi Tentunya kita tidak bisa serendah mungkin ya Karena pada akhirnya investor akan membandingkan ya Kalau kita kalau misalkan suku bunga di Amerika saja 2,5% sampai dengan 3% Yang di mana rating di Amerika itu AAA Tentunya investor asin pun juga akan mempertimbangkan ya Apakah apa namanya apakah suku bunga rendah di Indonesia itu akan cukup aktratif ya Jadi tentu kita berharap juga ya dari perbankan dengan adanya penurunan suku bunga ini Tentunya akan memberikan pelonggaran juga dari sisi likuritas ya Namun kembali lagi pertimbangannya cukup banyak Dan saya pikir bahwa yang harus dikomunikasikan baik ke depannya adalah terkait dengan kebijakan fiskal ya Karena kebijakan fiskal lah yang menjadi penurunan utama dari perekonomian, dari aktivitas ekonomi Kalau tadi apalagi kita melihat bahwa potensi ke depannya ini ya di semester kedua tahun ini Masih ada potensi bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian cukai plastik dan juga cukai minuman berponaskan dalam kemasan Tahun depan pun juga ada potensi kenaikan cukai hasil tembakau dan juga PPN Jadi ini perlu kita lihat Dan juga PPN DTP pun juga akan dihilangkan untuk sektor properti Jadi banyak sekali kebijakan fiskal yang sebenarnya saya melihat bahwa ini justru memiliki pengaruh lebih besar Ya ketimbang penurunan suku bunga Dan juga tentunya tadi koordinasi atau kolaborasi sinergi antara BII dan Kementerian Kuang pun juga saat ini sudah terus dilakukan Ya dalam artian kita melihat bahwa misalkan pada saat pemerintah saat ini belum terlalu agresif menerbitkan Global Bond Di saat bersamaan pun juga Bank Indonesia dari sejak awal tahun, dari sejak akhir tahun lalu sudah menerbitkan SRBI Sehingga diharapkan ini tetap bisa menjaga capital flow di dalam negeri sehingga rupiah pun juga relatif stabil Jadi saya pikir upaya yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia saya pikir sudah sejauh ini sudah optimal Sehingga yang kita harapkan adalah bagaimana kebijakan fiskal ke depan ini bisa align, bisa sinkron dan juga mendukung Dari beli masyarakat dan juga mendukung iklim investasi Menarik nih langsung saja kita coba tanyakan nih pelaku usaha melihat bagaimana dengan beragam insentif begitu kolaborasi antara kebijakan fiskal moneter Ini lebih yang disukai bagian yang mana nih kalau mungkin Pak Harun bisa sampaikan Dengan tadi ada relaksasi kemudian insentif yang diberikan dari sisi perpajakan Kemudian mungkin kebijakan-kebijakan yang lebih pro ke dalam dunia usaha Begitu apakah sudah cukup ideal, sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini Tambah dengan mungkin kondisi suku bunga acuan ini Anda melihat bagaimana nih yang paling mengasihkan begitu untuk dunia usaha? Ya Pak, kalau dari kami dari pelaku usaha tentunya kita sedang dalam tekanan yang cukup berat Karena kita dihantam juga dengan penurunan daya beli masyarakat ya dengan indikasi-indikasi Yang kita lihat dari penjualan motor dan mobil yang menurun Dan memang tekanan terhadap rupiah dan juga inflasi Di satu pihak juga tentunya kita dalam trennya kita melihat suku bunga juga dinaikkan ya Jadi ini dari dua sisi kita sangat tertekan Dari diman dari ekonominya dan lain-lain Jadi kita berharap sih seperti Pak Joshua tadi sampaikan kami sangat sepakat Ya memang harus dibarengi lah dengan kebijakan fiskal yang baik Agar bisa merelaksasi tekanan-tekanan tersebut terhadap pelaku dunia usaha Biar konsumsi bisa mengalir kembali, berjalan kembali dengan baik Terutama dari sektor UMKM yang tentunya adalah backbone daripada ekonomi kita ya Jadi kita harus sangat menjaga UMKM ini yang jumlahnya 60 juta UMKM, kita berharap ini supaya tetap dijaga dan diperhatikan gitu Jadi biar konsumsi mereka tetap berjalan, usaha mereka berjalan dengan baik RNPL-nya dari kredit juga bisa dijaga ya Jadi kebijakan fiskal ini harus menyambut tadi yang disebut Daripada kebijakan dari BI yang sudah optimal ya Kami berharap dari pelaku besar seperti itu sih Baik, nah lantas kalau kita lihat di sektor ini Pak Joshua Sektor-sektor bisnis apa yang masih bisa mendapatkan manfaat positif Dari suku bunga cuan yang ditahan ini Kemudian adakah justru sektor yang justru akhirnya ada sedikit tantangan Begitu dengan masih bertahannya di 6,25% untuk PIR Ya makanya kita cara memandangnya apa Kalau kita menudukan posisi kita pada saat kemarin rupiah kita tertekan Waktu itu kan ada pandangan wah BI mesti naikin lagi suku bunga ya Tapi berarti dengan dipertahankan suku bunga ini berarti Sebenarnya dampaknya positif ya kepada sebagian besar sektor Tapi tadi kalau misalkan dibandingkan dengan ekspektasi kunungan suku bunga Tentu kan berarti ada beberapa sektor pun juga akan sendirian masih terpengaruh ya Tapi kami melihat bahwa kalau tadi memang untuk beberapa sektor yang cukup sensitif ya Terkait dengan suku bunga tadi salah satunya UMKM Yang kedua juga adalah properti Lalu pembiayaan kepada kendaraan motor Jadi saya pikir sektor-sektor itu memang akan cukup berpengaruh ya Kalau misalkan setiap ada pergerakan ataupun perubahan dari suku bunga Jadi memang harapannya kembali lagi ya bahwa kalau kita melihat sebenarnya Kalau kami boleh sampaikan datanya disini Bahwa pada saat Bank Indonesia menaikkan suku bunganya di bulan September tahun lalu Dan juga bulan April tahun ini Sebenarnya dampak kepada suku bunga kredit perbankannya pun juga tidak banyak Tidak signifikan ya artinya Karena di saat bersamaan pun juga Bank Indonesia terus melakukan kebijakan Misalkan relaksasi makroprudensial ya Seperti misalkan untuk sektor-sektor yang dinilai prioritas tentunya Ini diberikan pelonggaran juga buat bank yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor tersebut Termasuk juga UMKM Jadi dan kami kaitkan juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya oleh Presiden Yang mengatakan bahwa menilai bahwa kredit UMKM tadi Saya sependapat dengan Pak Aron bahwa UMKM adalah backbone ekonomi kita 60% dari PDB kita Lebih dari 95% penyerapan tenaga kerja adalah UMKM Dan melihat juga bahwa ada kondisinya memang NPL UMKM saat ini Khususnya untuk secara umum industri memang cenderung meningkat Memang wacana untuk ekstensifikasi dari restru untuk kredit UMKM itu Saya nilai tepat ya Tapi tentunya Tentunya perlu kerjakan yang terukur ya Agar jangan sampai juga ini memberikan moral hazard juga buat perbankan Sehingga tadi kalau diberikan insentif ataupun dipermanjang terus Restru-nya tentunya akan Akan keenakan ya untuk bank-bank tersebut Jadi artinya ini restru ini harus dinilai dengan tepat Artinya memberikan support kepada UMKM Tapi juga jangan sampai ini dinilai sebagai moral hazard oleh perbankan Dan selain itu saya pikir Sebagian besar sektor tentunya akan merespon positif ya Apabila tadi ruang penurunan yang sudah disampaikan oleh BI ini Akan mulai lebih terbuka lah ya Sampai setidaknya paling cepat di akhir tahun ini Dan juga mungkin di awal tahun depan Baik kita akan lihat nanti potensi ataupun proyeksi dari tren Masuk pengacuan ini akankah bertahan sampai dengan akhir tahun kah Atau masih ada ruang untuk diturunkan Sampai melihat bagaimana sikap dovis yang ditunjukkan dari The Fed Begitu ya sejauh ini Pak Joshua dan Pak Aron Kita akan cinta kembali sebentar dan pemirsa Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini Baik pemerintah kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini Bersama dengan Bapak Joshua Pardede dan juga Pak Aron dari HIPMI Ini kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini Kalau dari kalangan dunia usaha tadi sudah disampaikan oleh Pak Joshua Ada beberapa memang sektor yang diuntungkan dengan Bauran-bauran kebijakan dari sisi fiskal juga ya Ada otomotif, relaksasi, kebijakan-kebijakan insentif yang disampaikan, diberikan Kemudian juga ada properti, kemudian UMKM, restru juga yang akan diperpanjang lagi Nah ini Anda melihat lantas bagaimana potensi peluang dunia usaha kita Begitu meskipun kita tahu data dari serpes neraca perdagangan kita sudah mulai cenderung turun Ada nilai impor yang memang menjadi bahan baku penolong biasanya Begitu dari sisi permesinan juga yang mengalami penurunan Sebenarnya apa yang bisa disampaikan dengan kondisi real Begitu ya dari sektor manufaktur ataupun produktivitas dunia usaha kita ini Pak Aron Ya jadi memang penurunan tersebut memang banyak faktor disebabkan oleh menguatnya dolar ya terhadap rupiah Ini yang sangat menekan dari sisi komponen bahan baku Dan juga komponen-komponen pendukung yang bersifat impor Nah tentunya ini kita berharap tentunya ada penguatan-penguatan dari rupiah Nanti kedepannya dengan indikasi bahwa pada kecenderungan Red juga akan mendorong untuk kemungkinan suku bunga ya Di Amerika tersebut Bukan meningkatkan investasi tentunya dalam negeri Karena dolar akan mencari industri-industri yang lebih Dengan nilai suku bunga yang tinggi dan nilai return yang lebih baik Tentunya ini bisa kita tangkap di Indonesia Dengan berbagai program ilirisasi strategis yang sedang dilakukan pemerintah Dan kita berharap terus berlanjut ya Oke Itu di sektor pangan juga ada Baik Pak Aron, tapi Anda melihat Indonesia posisinya saat ini masih menjadi primadona atau tidak sih? Ataupun cukup seksi di mata para investor internasional begitu ya Untuk menanamkan dana mereka ke Indonesia Kami melihat ya dengan transisi kepemimpinan yang cukup baik Tentunya ini adalah momen yang pas ya Untuk investor kembali ke Indonesia Tentunya mendukung dengan ekosistem baterai yang sedang primadona Dengan nikel kita Dan kita berharap ini terus berlanjut Dan tentunya pemerintah juga harus terus mendorong dengan kebijakan-kebijakan yang positif ya Agar lebih mudah lagi investor untuk berinvestasi Di Indonesia Dan kerizinan dan sifat-sifatnya dengan insentif-insentif pajak dan lain-lain Kita berharapin terus dilanjutkan ke depan agar ini bisa menyambut daripada momentum Yang sudah terbangun selama ini di ekosistem baterai dan nikel Baik Pak Ron, nah Pak Joshua lantas proyeksi Anda terkait dengan pergerakan suku pengacuan BI rate ini Akankah bertahan 6,25% sampai dengan akhir tahun Kemudian potensinya untuk menjaga inflasi tetap terkenali nilai tukar rupiah yang masih tetap terjaga begitu Meskipun masih bertenggar di 16 ribuan ini Pak Joshua Ya karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa arah suku pengacuan ini tentunya akan dipengaruhi juga oleh arah kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat ke depannya Seperti yang kita ketahui bersama pasca percobaan penembakan calon presiden Donald Trump kemarin Ini memberikan dukungan yang cukup meningkat pada presiden Trump Dan seperti kita ketahui bersama juga pada 5 tahun sebelum Joe Biden ini 4 tahun sebelum Joe Biden Kita tahu bahwa kebijakan Donald Trump ini kan cenderung memberikan ketidakpastian kepada pasar pertama Yang kedua juga ini kan justru malah memberikan tensi dagangnya kepada China Dan juga beberapa kebijakannya terkait dengan upaya untuk apa ya tentunya dari pajak diturunkan Artinya memang ini menjadi kompleks ya Artinya the Fed pun juga tentunya akan take into account ya bagaimana kondisi ekonomi Amerika Serikat ke depannya Misalkan kita mengasumsikan Donald Trump menang ya kembali di sebagai dalam pemilu presiden tahun ini di Amerika Serikat Dan oleh sebab itu makanya kami secara umum ya melihat ruangnya itu lebih terbuka di tahun depan Karena tadi mempertimbangkan tadi kami lebih melihat bahwa ruang itu akan terbuka kalau tadi kondisinya Fed sudah mengopimasi ya Dan sejauh ini kan kita melihat bahwa ada beberapa dua kubu ya dimana ada beberapa anggota The Fed yang bilang bahwa Tidak terburu-buru untuk menurutkan sekubungannya Sekalipun memang di sisi yang lain kubu yang lain juga mengatakan bahwa indikator ekonomi Amerika pun juga cenderung sudah mulai melambat saat ini Tapi ketidakpastian itulah yang sebenarnya harus kita antisipasi ya Dan saya pikir paling terbuka lah saya pikir ruangnya itu di tahun depan dan penurunan pun juga saya pikir akan lebih besar lagi dibandingkan dengan tahun ini Jadi artinya tahun depan pun juga kami melihatnya sekitar 7.5 basis point ya penurunan dari suku bunga BI Sehingga ini diharapkan akan bisa tentunya tadi memberikan dampak positif ya pada rekonomi domestik kita Oke itu dia trennya ya sampai dengan akhir tahun kemungkinan masih akan bertahan 6.25% Barulah tahun depan begitu ya sambil melihat bagaimana proses pemilihan presiden di Amerika Serikat Pun di kita pun ada peralihan juga begitu ya dari kepemimpinan nasional Baik Pak Joshua terima kasih banyak atas waktu dan analisis yang sudah Anda sampaikan Pak Aron terima kasih juga atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan dunia usaha begitu di tengah Ditahannya siku pengacuan kita 6.25% Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Salam sehat Pak Joshua, Pak Aron terima kasih Ya Pak Mirsa jangan beranjak dari tempat Anda Karena sesat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya Terkait dengan strategi bisnis dari PT Gunung Raja Paksi TBK di tahun 2024 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!